Kita ke informasi jelang ASEAN Games, tim Renang Indonesia terus berusaha membenahi kekurangan agar mampu mencapai target yang dicanangkan. Tim Renang Indonesia mengusung target setidaknya membawa pulang perunggu dari Incheon, Korea Selatan. Tim pelatih Renang Indonesia masih berusaha meningkatkan tenaga dan kecepatan para perenang Indonesia. Fokus yang bisa dilakukan saat ini adalah perbaikan teknik seperti loncatan, breakout, dan bagian finish. Tim Renang juga menyoroti masalah suhu yang akan berada di kisaran 16 hingga 25 derajat Celcius. Dari sisi medali, tim Renang mematok perunggu dari estafet 4x100 meter. Nampunan adalah Indonesia tetap memenuhi 50 meter dan 100 meter ke perunggung dengan perenang utama IGD Simansel Daral. Perembutan medali cabang Renang baru akan dimulai Sabtu 20 September mendatang. Terima kasih telah menonton!